Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Setiap Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera, semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Istri gak bisa apa-apa di rumah, suami langsung mengembalikannya. Beberapa minggu kemudian ia menyesal. Tidak ada manusia yang terlahir sempurna. Semua orang punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Baik dirimu maupun kekasih, kamu dan dia punya kekurangan satu sama lain. Ketika kamu jatuh cinta pada orang yang sekiranya punya kekurangan, jangan mudah untuk menyerah dengan cintanya. Sebab cinta itu harus saling menguatkan. Cinta juga tak bisa terjalin dengan baik jika hanya berjuang satu sisi semata. Berusahalah untuk menerima kekurangan yang ia miliki. Karena selama ini ia juga sudah menerima kekurangan. Justru sebaliknya, tutupi kekurangan pasangan dengan kelebihan yang kamu punya. Beri dia kesempatan untuk merubah diri lebih baik. Ajak dia juga agar mau menutupi kekuranganmu. Berjuang dan setia bersama merupakan kunci sukses sebuah hubungan. Di sebuah kota kecil yang damai, hiduplah dua orang muda yang bernama Mai dan Rizky. Keduanya tumbuh di lingkungan yang berbeda. Tetapi takdir mempertemukan mereka di sebuah acara amal yang diadakan oleh komunitas setempat. Mata mereka bertemu di antara kerumunan dan dari situlah kisah cinta mereka dimulai. Maya, seorang mahasiswi muda yang penuh semangat, sedang menghadapi tantangan dalam mengejar mimpi. Di sitelahin Rizky, seorang insinyur muda yang ambisius, fokus pada karirnya yang sedang berkembang. Meskipun berbeda dalam minat dan latar belakang, keduanya merasakan ikatan khusus yang sulit dijelaskan. Setelah pertemuan pertama mereka, Maya dan Rizky mulai mengenal satu sama lain dengan lebih dalam. Mereka sering berbagi cerita, mimpi, dan ketakutan. Perlahan tapi pasti, persahabatan mereka berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekedar pertemanan. Ada perasaan yang tumbuh di antara mereka, tapi keduanya enggan mengungkapkannya karena takut merusak hubungan yang sudah terjalin. Suatu hari, di tengah hujan lebat, Rizky mengajak Maya untuk makan malam. Di atmosfer yang romantis dan cahaya lilin, Rizky akhirnya mengungkapkan perasaannya. Maya yang merasa hal yang sama dengan senang hati menerima perasaan Rizky. Mereka memulai hubungan dengan penuh kasih sayang dan dukungan satu sama lain. Kisah cinta mereka penuh dengan perjalanan yang indah dan tantangan. Maya dan Rizky saling mendukung dalam meraih impian mereka. Maya membantu Rizky untuk lebih mengenal seni. Sementara Rizky memberikan dukungan tanpa syarat untuk impian seni Maya. Mereka mengalami kenaikan dan penurunan bersama. Tapi selalu menemukan cara untuk bersama-sama mengatasi setiap rintangan. Seiring berjalannya waktu, Rizky melamar Maya di taman yang penuh bunga yang indah. Dengan penuh sukacita, Maya menerima tawaran Rizky untuk menjadi pendamping hidupnya. Pernikahan mereka diadakan di sebuah gereja kecil yang indah di kota, dihadiri oleh keluarga dan teman-teman terdekat. Hari pernikahan itu penuh dengan cinta, tawa, dan kebahagiaan. Setelah upacara pernikahan, Maya dan Rizky bersama-sama memasuki bebak baru dalam kehidupan mereka. Seminggu setelah menikah, Maya dan Rizky memulai petulangan baru mereka sebagai suami istri. Mereka pindah ke rumah baru yang mereka rancang bersama untuk memulai kehidupan baru mereka. Setelah pernikahan yang penuh kebahagiaan, hari ini adalah hari pertama mereka sebagai pasangan suami istri di rumah baru. Rumah baru itu dipenuhi dengan aroma bunga segar dan kehangatan cinta. Saat Maya dan Rizky tiba di sana, mereka disambut oleh suasana yang penuh kegembiraan. Namun sebelum memasuki rumah, orang tua Maya yang hadir dalam pernikahan mereka, mengajak Rizky berbicara sejenak di taman belakang. Orang tua Maya, Pak Kusuma, dan Ibu Bin adalah pasangan yang telah menikah selama puluhan tahun. Mereka melihat kebahagiaan dan cinta yang tumbuh di antara Maya dan Rizky. Dan mereka ingin berbagi beberapa kata bijak untuk memandu langkah-langkah baru pasangan muda ini. Dengan senyum hangat, Pak Kusuma memulai. Rizky, kita tahu bahwa kalian berdua memiliki cinta yang kuat dan satu sama lain. Hari ini adalah awal dari perjalanan yang panjang dan penuh magna. Kami ingin memberikan beberapa nasihat yang mungkin bermanfaat bagi kalian berdua. Pertama-tama, ingatlah selalu untuk saling mendengarkan. Komunikasi yang baik adalah kunci dalam setiap hubungan. Jangan pernah ragu untuk berbicara tentang perasaan kalian, baik sukacita maupun kesulitan. Ibu Bin menambahkan. Pak Kusuma tersenyum. Kedua, selalu hargai dan hormati satu sama lain. Terkadang perbedaan pendapat akan muncul, tapi dengan saling menghormati, kalian dapat melewati segala rintangan. Ibu Bin menutup pesan mereka dengan haru. Dan yang terakhir, cintalah satu sama lain setiap hari. Jangan pernah lupa mengungkapkan cinta kalian. Hari ini adalah awal dari perjalanan panjang dan setiap momen bersama itu berharga. Rizky yang mendengarkan dengan penuh perhatian, bersyukur atas nasihat berharga yang diberikan orang tua Maya. Dengan hati yang penuh haru, ia berjanji untuk menjaga dan merawat cinta yang telah mereka bangun bersama Maya. Setelah berbicara dengan orang tua Maya, Rizky merasa lebih siap memulai babak baru kehidupannya sebagai suami dan segera bergabung dengan Maya di dalam rumah. Saat mereka memasuki pintu, tangan mereka saling bergandengan. Siap menghadapi petualangan yang menanti di hari-hari mendarat. Maya dan Rizky memasuki rumah baru mereka dengan hati yang penuh kebahagiaan. Meskipun sebelumnya mereka telah membayangkan rumah mereka dengan desain yang indah, kini rasanya lebih nyata saat mereka melangkakan kaki ke dalamnya sebagai suami istri yang baru menikah. Rumah itu dengan setuhan pribadi mereka segera menjadi saksi dari setiap tawa, pelukan, dan kisah cinta mereka. Tidak ada pembantu di sana, tapi keduanya merasa sangat bersemangat untuk menjalani setiap aspek kehidupan mereka bersama. Suatu hari, setelah beberapa bulan menikah, Rizky mulai menyadari bahwa Maya yang selalu dimajakan oleh orang tuanya tanpa kesulitan dalam mengurus rumah tangga. Rumah yang dulu begitu rapi dan bersih, sekarang terlihat agak berantakan. Dan tugas sehari-hari seperti memasak dan membersihkan tampaknya melebihi kemampuan Maya. Rizky yang sebelumnya merasa tenang dan bangga menjalani hidup bersama Maya, merasa kaget dan kecewa melihat perubahan ini. Awalnya dia mencoba untuk membantu lebih banyak dengan pekerjaan rumah tangga, memberikan panduan dan bersabar. Tetapi Rizky tidak bisa menahan rasa frustasinya. Suatu malam, setelah rumah dalam keadaan berantakan dan makan malam yang terlambat, Rizky duduk di sofa sambil menetap Maya. Dengan suara lembut, dia berkata, Maya, aku merasa kita perlu bicara tentang hal ini. Aku menyadari bahwa mengelola rumah tangga bukanlah sesuatu yang mudah, tapi aku merasa frustasi melihat kondisi rumah tangga kita. Maya yang merasa terkejut dan sedikit tersinggung menjawab, aku tahu aku tidak terlalu baik dalam hal ini, tapi aku mencoba sebaik mungkin. Aku tidak pernah harus melakukan semua ini sebelumnya, dan aku merasa sulit mengimbangi semuanya. Salah satu malam, Rizky pulang ke rumah setelah seharian kerja, dan ketika dia masuk, dia melihat tumpukan cucian yang belum dicuci di depan mesin cuci. Rizky yang merasa lelah dan stres dari hari kerjanya, merasa frustasi melihat keadaan itu. Dia mencoba menahan emosinya, tetapi ketidakpuasannya tidak bisa disembunyikan. Maya sedang duduk di sofa terpesona oleh ponselannya, tanpa menyadari ketegangan yang mulai terasa di udara. Rizky dengan nada suara yang meningkat berkata, Maya, mengapa cucian ini belum dicuci? Kita sudah sepakat untuk berbagi tanggung jawab, kan? Maya yang merasa kaget oleh nada suara Rizky mendola dengan wajar terkejut. Oh maaf Rizky, aku lupa, ucapnya dengan suara yang jemas. Rizky menghilang nafas, mencoba untuk meredakan amarahnya. Namun dia tidak bisa menyembunyikan rasa kecewa. Beberapa hari setelah insiden cucian, Rizky kembali menemui kekecewaan lainnya. Saat dia mencari baju kesayangannya di lemari, dia menyadari bahwa salah satu baju favoritnya terlihat telunturan. Rizky yang sudah merasa tegang setelah beberapa hari terakhir, merasa amarahnya kembali memucak. Dia mencari Maya di ruang tamu, di mana Maya sedang sibuk dengan pekerjaan seninya. Dengan ekspresi wajah yang kertus, Rizky berkata, Maya, kenapa baju favoritku kelunturan? Aku kira kita sudah bicara tentang menjaga barang-barang pribadi kita dengan baik. Maya yang merasa kaget dan bersalah menjawab, Maaf Rizky, aku tidak sengaja. Rizky yang sedang tidak mut melanjutkan. Ini bukan pertama kalinya, Maya. Maya mencoba menjelaskan. Aku benar-benar minta maaf, Rizky. Aku tidak bermaksud merusak baju itu. Aku rasa mungkin ada kesalahan di mesin cuci. Salah mesin cuci? Ini salahmu karena tidak bisa mencuci dengan baik dan benar. Teriak Rizky. Maya merasa tertekan dan sedih karena membuat Rizky kecewa lagi. Yang bisa ia lakukan saat ini adalah meminta maaf. Karena memang ia tidak memiliki pengalaman untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Bukan cuma itu, di pagi yang lain, Rizky duduk di meja makan dengan ekspresi wajah yang tidak puas. Di hadapannya terdapat sepiring bubur yang biasanya disiapkan Maya. Rizky yang merasa bosan dengan rutinitas sarapan yang sama setiap hari memutuskan untuk menyampaikan keinginannya pada Maya. Maya, aku pikir kita butuh variasi di sarapan. Bubur setiap hari membuatku bosan. Bisakah kamu mencoba memasakkan sesuatu yang berbeda? Ujah Rizky dengan nada yang sedikit tertekan. Maya yang sebelumnya tidak menyadari bahwa Rizky mulai bosan menjawab dengan malu-malu. Maaf Rizky, aku pikir kamu suka bubur, jadi aku selalu menyediakannya. Rizky merasa frustasi karena merasa sulit untuk mengungkapkan keinginannya. Tapi Maya, kita perlu variasi. Aku rasa sudah saatnya kita mencoba menu sarapan yang berbeda. Bisakah kamu mencoba memasak sesuatu yang lain? Maya yang tidak memiliki keterampilan memasak yang baik merasa tertekan dengan permintaan itu. Dia mencoba menjelaskan. Rizky, aku tidak terlalu pandai masak. Aku lebih suka membeli makanan siap saji atau mengandalkan bubur sebagai pilihan yang mudah. Rizky yang sudah merasa lelah dengan kebiasaan itu tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Maya, kita sudah menikah dan bagian dari itu adalah saling mengimbangi kebutuhan dan keinginan kita. Maya merasa terpukul dan bersalah karena tidak bisa memenuhi harapan Rizky. Rizky yang merasa frustasi dan marah meninggalkan meja makan tanpa menyelesaikan sarapannya. Suasana di rumah mereka menjadi tegang dan keduanya merasa sulit untuk menyekspresikan perasaan masing-masing. Maya yang merasa tertekan oleh permintaan Rizky untuk memasak memutuskan untuk mencoba memasak sesuatu yang berbeda. Tapi karena keterbatasan pengalaman memasaknya, hasilnya tidak memuaskan. Setelah mencicipi masakan Maya, Rizky mencoba menahan ekspresi kekecewaannya. Tapi ekspresi di wajahnya tidak bisa disembunyikan. Rizky berkata dengan kecewa. Maaf Maya, tapi rasanya agak kurang enak. Mungkin seharusnya mempertimbangkan untuk mencari resep yang lebih sederhana terlebih dahulu. Maya yang merasa tidak percaya diri menjawab dengan canggung. Aku minta maaf Rizky, aku benar-benar mencoba yang terbaik. Mungkin aku memang tidak terlalu pandai memasak. Rizky merasa bete dan frustasi bangkit dari meja makan tanpa menyudahi serapannya. Aku punya pertemuan penting di kantor. Maaf Maya, aku harus segera pergi sekarang. Ujarnya tanpa menetap mata Maya. Maya merasa sedih dan bersalah melihat Rizky pergi begitu saja. Setelah suaminya pergi, dia duduk di meja makan dengan perasaan yang berat. Maya menangis dalam kesendirian. Ia juga tidak mungkin menyalahkan orang tuanya yang telah mendidiknya dengan baik. Ia juga tidak menyalahkan suaminya yang mengharapkan istri yang pintar memasak dan mengurus rumah. Lagi-lagi Maya tertekan dan sibuk menyalahkan dirinya sendiri. Rasa penyesalanan mulai menjelimuti hati Maya. Harusnya dulu ia tak langsung menerima ajakan Rizky untuk menikah. Harusnya ia belajar lebih dulu untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga yang baik. Jadi hal ini tidak akan terjadi. Tapi nasi sudah menjadi bubur, Maya yang tidak bisa apa-apa hanya bisa menangis. Bahkan saat dirinya mencari tutorial memasak di Youtube pun, dirinya tidak mengerti nama-nama bumbu dapur dengan baik. Beberapa hari setelah insiden memasak yang tidak memuaskan, suasana di rumah Rizky dan Maya menjadi tegang. Pagi itu, Rizky siap-siap ke kantor tanpa menyapa Maya atau menunggu sarapan bersamanya seperti yang biasa mereka lakukan. Maya yang merasa kesedihan dan kecemasan mencoba untuk memulai percakapan. Rizky, apa kita tidak akan sarapan bersama hari ini? Tanyanya dengan suara lembut. Rizky yang masih merasa bete dari kejadian sebelumnya menjawab dengan singkat. Aku buru-buru Maya, nanti saja aku akan makan di kantor. Maya yang merasa semakin sedih dan kesepian, dia berusaha menahan air matanya ketika Rizky meninggalkan rumahnya tanpa memberikan tatapan atau kata-kata yang hagan. Kesekan harinya kejadian yang sama terulang lagi, Rizky terus pergi ke kantor tanpa sarapan bersama. Beberapa bulan telah berlalu sejak peristiwa-peristiwa sebelumnya dan Rizky dan Maya memasuki fase baru dalam pernikahan mereka. Meskipun mereka masih berdua, terkadang Maya merasa sedikit diabaikan dan merindukan keintiman yang lebih dari Rizky. Suatu hari, Maya merasa frustasi dan ngambek karena merasa hubungan mereka sudah tidak sangat dulu. Setelah Rizky pulang dari kantor, dia mencoba menciptakan momen yang romantis. Tetapi Rizky terlihat sibuk dengan pekerjaan dan tidak terlalu responsif. Maya yang merasa hatinya terluka memutuskan untuk menyampaikan perasaannya. Rizky, aku merasa kita sudah tidak sesayang dulu. Kamu terlalu sibuk dengan pekerjaanmu dan aku merindukan kehangatan kita. Rizky yang mendengar keluhannya hanya bisa mematung saja tanpa memberikan respon apapun. Maya yang merasa perlu untuk dihargai dalam hubungan mereka berkata dengan ada kesal. Kita masih pengantin baru, Rizky. Aku ingin kita tetap mesra seperti awal-awal pernikahan kita, bukan malah seperti sekarang. Tapi bukannya menjawab tensi Rizky malah naik dan untuk pertama kalinya pertengkaran terjadi dalam rumah tangga yang masih berumur jagung itu. Suasana di rumah Rizky dan Maya makin tegang. Rizky yang merasa beban pekerjaannya semakin bertambah pulang ke rumah dengan harapan dapat bersantai dan menikmati makan malam. Namun ketika dia masuk ke dapur, dia menemukan bahwa tidak ada persiapan makanan dan rumah terlihat berantakan. Rizky yang merasa kecewa dan lelah mencoba menyampaikan perasaannya dengan suara yang meningkat. Maya, aku pulang dengan harapan bisa bersantai dan menikmati makan malam bersama. Kenapa rumah masih berantakan dan kenapa tidak ada makanan yang disiapkan? Maya merasa terluka oleh kata-kata Rizky dan merendung tentang bagaimana dia bisa mengatasi tantangan ini. Pada akhirnya karena sudah kalah, Rizky pun mengajak Maya untuk naik mobil ke rumah orang tua Maya. Keputusan Rizky untuk mengembalikan Maya kepada orang tuanya adalah langkah yang ekstrim dan penuh konsekuensi. Pada suatu hari setelah pertengkaran, suasana di rumah makin tegang. Rizky yang masih merasa kesal dan kecewa mengambil keputusan drastis untuk memberi waktu dan ruang kepada keduanya. Maya, aku pikir kita perlu waktu sendiri untuk merendungkan dan mencari solusi atas permasalahan kita. Aku rasa lebih baik jika kamu kembali sejenak ke rumah orang tuamu, kata Rizky dengan suara yang dingin. Maya yang kaget dan terpukul mencoba menahan air mata. Rizky, apakah kamu serius? Aku tahu aku membuat kesalahan, tapi apakah kita tidak bisa mencari solusi bersama? Rizky bersikeras. Aku butuh waktu untuk merenung dan kita perlu ruang untuk berpikir. Ini untuk kebaikan kita berdua. Aku ingin kamu pergi sejenak dan mungkin kita bisa meresapi apa yang benar-benar kita butuhkan dalam hubungan ini. Maya tanpa banyak pilihan akhirnya setuju untuk kembali ke rumah orang tuanya. Dengan hati yang hancur, dia mengumpulkan beberapa barang pribadinya dan meninggalkan rumah mereka untuk sementara waktu. Suasana di rumah Maya dan Rizky semakin tegang. Rizky merasa perlu untuk bicara dengan kedua orang tua Maya. Dia ingin mengungkapkan kekecewaan dan ketidakpuasan terhadap kondisi rumah tangganya yang makin tegang. Suatu hari, Rizky datang ke rumah orang tua Maya untuk menyampaikan perasaannya. Dengan ekspresi wajah yang tegang, Rizky duduk di hadapan kedua orang tua Maya. Maaf, Pak, Bu. Aku merasa perlu bicara dengan kalian tentang Maya dan kondisi rumah tangga kita. Kenapa Maya tidak bisa apa-apa di rumah? Bapak dan Ibu terlalu memanjakan Maya hingga Maya tidak bisa masak, mencuci, bahkan menyapu lantai. Sebenarnya, apa yang Bapak dan Ibu ajarkan kepada Maya hingga Maya menjadi istri yang tidak becus mengurus rumah? Ibu Maya yang merasa sedikit tersinggung bertanya, Apa maksudmu, Rizky? Kamu telah mendidik Maya dengan baik dan memberinya segala yang dia butuhkan? Itulah salah bapak dan Ibu selalu mencukupi dan memberi segala yang diinginkan Maya hingga Maya tidak bisa mendiri. Maya yang mendengar omelan dari suaminya itu hanya bisa menangis, tersenduh, diperlukan ayahnya. Ibu Maya masih terpukul dengan kata-kata Rizky yang mengkritik pendidikan dan nilai-nilai yang diterapkan padanya. Ibu Maya merasa sakit hati dan perlu untuk mengekspresikan perasaannya. Mereka bertemu di ruang keluarga untuk membahas masalah ini. Ibu Maya dengan ekspresi wajah yang sedih berkata, Rizky, saya merasa sangat terluka dengan perkataanmu. Kami telah berusaha mendidik Maya dengan sebaik mungkin dan itu tidaklah mudah. Saya merasa kecewa bahwa kamu merasa kami tidak memberikan nilai-nilai yang cukup padanya. Rizky yang merasa terdesak dan mungkin kurang berpikir sebelumnya menjawab dengan sedikit kebimbangan. Saya hanya mencoba menyampaikan bahwa Maya mungkin butuh lebih banyak keterampilan dan pengetahuan dalam mengelola rumah tangga. Ini bukan hanya tentang nilai-nilai tapi juga tentang kesiapan untuk menjalani kehidupan pernikahan. Ibu Maya mulai merasa semakin marah. Rizky, Maya adalah istri bukan pembantu. Kami mengajarkan nilai-nilai yang membuatnya menjadi manusia yang baik bukan hanya tugas-tugas rumah tangga. Saya merasa sangat kesal bahwa kamu menelola Maya hanya dari seberapa baik dia dalam mengurus rumah. Mendengar jawaban dari Ibu Rizky, ia pun merasa tertegun. Saya tidak bermaksud merendahkan Maya. Ibu Maya berkata dengan anda yang tegas. Maya adalah anak saya dan saya tahu apa yang terbaik untuknya. Kamu harus menghormati dan mencintai istrimu bukan menilainya seperti itu. Percakapan mereka semakin memanas menjadi sebuah pertangkaran yang penuh emosi. Rizky mulai menyadari bahwa cara dia menyampaikan perasaannya bisa jadi terlalu tajam dan menyakitkan. Ibu Maya sementara itu merasa perlu membila anaknya dan menegaskan bahwa Maya adalah manusia yang berharga. Bukan hanya seorang istri atau ibu rumah tangga. Setelah pertengkaran yang memanas, Rizky merasa semakin terjepit antara keinginannya untuk mendapatkan perubahan dalam hubungan mereka dan ketegangan yang terus berlanjut. Setelah pertengkaran yang membesar, Rizky membuat keputusan drastis untuk meninggalkan Maya di rumah orang tuanya. Maya yang masih dipenuhi emosi dari pertengkaran sebelumnya mencoba menahan air matanya. Rizky, kita bisa menyelesaikan ini bersama-sama. Jangan pergi tolong. Namun Rizky tetap ada keputusannya dan meninggalkan rumah orang tua Maya. Seiring langkahnya menjauh, suasana hati di rumah itu semakin hening dan tegang. Maya yang berasa terpukul dan kehilangan tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Beberapa hari berlalu sejak Rizky meninggalkan rumah orang tua Maya. Suasana hati keduanya tetap tegang dan ketidakpastian menggantung di udara. Pada suatu hari, Maya mendengar kabar bahwa Rizky sakit parah. Tanpa ragu, Maya segera bergegas ke rumah Rizky untuk mengejak keadaannya. Ketika Maya tiba di rumah Rizky, dia melihat bahwa Rizky benar-benar terlihat lemah dan tidak sehat. Maya tidak bisa menahan diri dan segera membawanya ke rumah sakit. Rizky, kenapa kamu tidak memberitahu aku bahwa kamu sakit? Aku akan membantumu. Ucap Maya dengan khawatir. Rizky yang merasa terkejut melihat Maya datang berbicara dengan suara yang lemah. Aku tidak ingin merepotkanmu, Maya. Aku pikir aku bisa menanggungnya sendiri. Maya dengan tegas menjawab, tidak peduli apa yang terjadi di antara kita, aku tidak akan membiarkanmu berjuang sendirian. Kita masih punya tanggung jawab sebagai pasangan. Sekarang, mari kita bawa kamu ke rumah sakit. Maya membantu Rizky berdiri dan membawanya ke mobil. Mereka tiba di rumah sakit dan Rizky segera mendapatkan perawatan yang dibutuhkan. Di samping tempat tidur Rizky, Maya duduk dengan khawatir dan menyesal. Rizky melihat ekspresi wajah Maya dan berkata, Maafkan aku, Maya. Aku tidak menyadari seberapa parah kondisiku. Maya menggenggam tangan Rizky dengan lambut. Kesehatan lebih penting daripada segala pertengkaran kita. Selama proses penyembuhan Rizky, Maya memberikan perhatian dan perawatan setelah hati. Dia menghabiskan waktu di sisi tempat tidur Rizky, membaca kakang buku, membawakan makanan yang disukainya, dan memberikan dukungan emosional yang besar. Meskipun ada ketegangan di antara mereka sebelumnya, ketulusan dan kepedulian Maya membuat Rizky merasa terasentuh. Suatu hari, ketika Rizky merasa lebih baik dan duduk di tepi tempat tidurnya, dia menatap Maya dengan mata penuh apresiasi. Terima kasih, Maya. Aku benar-benar merasakan ketulusan dan perhatianmu selama proses penyembuhan ini. Aku sangat beruntung memiliki kamu di sisi saya. Maya tersenyum dengan tulus. Tidak perlu berterima kasih, Rizky. Ini adalah hal yang seharusnya dilakukan oleh pasangan. Kesehatanmu lebih penting daripada segala perbedaan kita. Rizky meraih tangan Maya dengan lembut. Aku ingin kita bisa kembali ke awal sebelum semua pertengkaran dan masalah muncul. Aku bersyukur punya istri yang peduli sepertimu. Suasaan hati Rizky terasa sangat berat setelah hari-hari proses penyembuhan. Dia menyadari betapa berharganya perhatian dan ketulusan yang diberikan Maya selama masa penyakitnya. Rizky merasa terharu dan bersalah atas pertengkaran dan ketegangan yang terjadi di antara mereka sebelumnya. Dengan mata berkaca-kaca, Rizky berkata, Maya, aku benar-benar merasa terberatkan dengan segala yang terjadi. Aku menyadari betapa bodohnya aku selama ini. Aku ingin minta maaf. Mendapat permintaan maaf dari suaminya, Maya hanya bisa menangis. Maya melihat ekspresi penyesalan di wajah Rizky dan merasakan ketulusan dalam kata-kata. Rizky menangis saat dia mengungkapkan perasaannya. Aku tahu aku telah menyakit hatimu. Aku sangat menyesal dan tidak bisa menahan air mataku. Aku tidak pernah bermaksud membuatmu menderita. Aku mencintai emu, Maya. Aku tidak tahu mengapa aku melupakan itu. Maya mencoba mengusah pelan punggung Rizky. Rizky, kita semua manusia dan kita semua punya kelemahan. Yang penting sekarang adalah bagaimana kita bisa memperbaiki hubungan kita. Aku ingin memperbaikinya, Maya. Aku ingin kita kembali seperti dulu atau bahkan lebih baik. Aku siap untuk belajar dan tumbuh bersama-sama. Rizky menelan ludah. Beberapa hari setelah sembuh, Rizky pergi ke rumah orang tua Maya dan minta maaf kepada mereka. Ia berjanji akan menjaga Maya seperti Maya menjaganya saat dirinya sakit. Rizky merasa bahwa langkah pertama untuk memperbaiki hubungannya dengan Maya adalah dengan meminta maaf kepada orang tua Maya. Ia sadar bahwa sikapnya sebelumnya mungkin telah menyakiti mereka. Suatu hari, Rizky mengunjungi rumah orang tua Maya dengan niat tulus untuk minta maaf. Ketika dia tiba di sana, suasana hati Rizky campur adu. Dia duduk di hadapan kedua orang tua Maya dan berkata dengan suara tulus. Pak Bu, saya datang untuk minta maaf. Saya menyadari bahwa tindakan dan kata-kata saya mungkin telah membuat kalian merasa kecewa dan terluka. Ibu Maya menetap Rizky dengan tatapan yang penuh emosi. Kamu tidak perlu minta maaf, Rizky. Yang penting sekarang adalah bagaimana kita bisa membangun kembali hubungan ini. Rizky menganggung. Saya benar-benar menyesal atas segala kesalahan saya. Saya merasa bersalah karena telah menambah beban pada keluarga ini. Saya ingin memperbaiki hubungan saya dengan Maya dan dengan kalian. Pak Kusuma setelah sejenak merenung berkata, Saya percaya setiap hubungan bisa diperbaiki jika ada niat baik dan tekad untuk berubah. Tapi tindakanmu yang sebenarnya yang akan membuktikannya. Rizky berjanji. Saya ingin memastikan bahwa Maya dan saya membangun rumah tangga yang bahagia. Saya berjanji untuk menjaga dan memberikan yang terbaik untuk Maya seperti yang dia lakukan untuk saya saat saya sakit. Saya ingin membuktikan bahwa saya bisa menjadi suami yang baik. Ibu Maya tersenyum setelah mendengar kata-kata Rizky. Kita semua memiliki masa sulit dalam hidup Rizky. Yang penting adalah bagaimana kita tumbuh dan belajar dari itu. Semoga kalian berdua bisa menemukan kebahagiaan bersama. Kedua orang tua Maya memberikan restu dan dukungan mereka. Dan Rizky merasa lega karena mereka memberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan dan membangun kembali hubungan baik dengan keluarga Maya. Dengan tekat yang baru, Rizky berharap dapat membuktikan kata-katanya dengan tindakan nyata dan menciptakan masa depan yang lebih baik bersama Maya dan keluarganya. selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih telah 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 menikmati.